Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami berempat ingin mempresentasikan tentang materi indikasi geografis Sebelumnya Apa itu pengertian indikasi geografis? Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang Dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut Memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan Berikut ini adalah ilustrasinya Dasar-dasar hukum indikasi geografis Dasar hukum undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis adalah 1. Pasal 5 ayat 1 Pasal 18a ayat 2 Pasal 18b ayat 2 Pasal 20 dan pasal 33 Tentang UUD NRI tahun 1945 Yang kedua Undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan agreement establishing the World Trade Organization Lalu siapakah yang berhak mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis? Permohonan pendaftaran indikasi geografis diajukan oleh 1. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota 2. Dembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan atau produk berupa Sumber daya alam, barang rajinan tangan, atau hasil industri Siapakah pemakai indikasi geografis? Pemakai indikasi geografis adalah pihak yang mendapatkan izin dari pemegang hak atas indikasi geografis Yang terdaftar untuk mengolah atau dan memasarkan barang dan atau produk indikasi geografis Manfaat perlindungan indikasi geografis 1. Memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi dan proses diantara para pemangku kepentingan indikasi geografis 2. Menghindari praktik persaingan curang Memberikan perlindungan konsumen dari penyalahgunaan reputasi indikasi geografis 3. Menjamin kualitas produk indikasi geografis sebagai produk asli sehingga memberikan kepercayaan pada konsumen Dan lain-lain Lalu berapa lama jangka waktu perlindungan indikasi geografis? Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik Yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang Dan bagaimana cara mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis dari luar negeri? Pertama, permohonan wajib diajukan melalui kuasa di Indonesia atau melalui perwakilan diplomatik negara asal indikasi geografis di Indonesia Lalu, indikasi geografis tersebut telah memperoleh pengakuan dan atau terdaftar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara asalnya Selanjutnya, ketentuan mengenai pemeriksaan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan sebagaimana tersebut di atas berlaku juga terhadap permohonan dari luar negeri Berikut ini adalah daftar indikasi geografis yang telah terdaftar di Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Produk 1. Kopi Arabica Kintamani, Bali Daerah asal Bali Tanggal registrasi 5 Desember 2008 Nomor registrasi IDG 0000000001 Produk 2. Champagne Atau biasa disebut dengan sampahnya ya Negara asal Perancis Tanggal registrasi 14 November 2009 Nomor registrasi IDG 0000000002 Sumber referensi Kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video untuk lebih jelasnya lagi Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih Dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!